... 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 Mulai start dari dermaga pantai mutun Teluk Lampung Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Dua kapal motor yaitu berdikari 8 dan kapal motor singa laut siap mengantar pemancing atau yang biasa disebut angler berasal dari angler Sumatera Selatan. Sudah sekian lama tidak mengadakan kegiatan mancing khususnya di Laut Lampung atau yang biasa disebut simundrim. Wajar karena selama ini pandemi COVID-19 memaksa mereka tidak melakukan kegiatan. Oh iya, semua peserta sudah menjalankan protokol kesehatan yaitu sudah selesai vaksin. Halo pemirsa Kompas TV, bersama kami di mini turnamen angler Sumsel. Kita menuju sport sekitar 8 jam perjalanan. Tunggu keseruan kami bersama angler Sumsel. Satu jam menuju simundrim atau biasa di singkat SMR, kami sudah disambut oleh ombak dan angin yang lumayan kencang. Karena cuaca kurang bersahabat, gelombang laut tinggi dan angin sangat kencang, beberapa angler yang baru pertama kali ikut mengalami mabuk laut yang mengkhawatirkan. Bahkan kapten kapal singa laut sampai mengevakuasi terlebih dahulu ke pulau tampang tua Kabupaten Tanggamus. Mereka disambut oleh penduduk setempat dengan tangan terbuka. Selama perjalanan menuju sport mancing, kami mempersiapkan peralatan mancing, mulai merangkai mata pancing dan lainnya. Sesampainya di lokasi mancing, angler yang ada di KM Berdikari 8 sudah beberapa yang strike. Hebat! Kawasan berakhir set! Tidak, stains berakhir set! Woyy! Woyy! Tos Tos Max Woyy! Heey! Hako, kenapa dengar? Tidak mau ketinggalan, tim angler yang ada di KM Singalaur juga ikut strike. Kita mendapat keseruan tadi, sekitar pukul 2, kita strike bertubi-tubi, ikan tongkok ikan tongkol, ikan tenggiri dan ada beberapa ikan jiti, ikan jiti yang terakhir tersebut strike sekitar 15 kg. Kita akan bertubi-tubi strike, dihajar oleh ikan tongkol dan tenggiri. Dan yang sempat membuat was-was, dihajar oleh ikan jiti yang mencapai berat 20 kg. Dihajar habis-habisan, sayangnya dia landed memutuskan di bawah kapal. Senja datang malam hari menjelang, dua kapal mulai bergeser agak ke laut lagi. Meskipun ombak besar, tetapi semangat para pemancing tetap menggelora. Kita cari tongkol ya. Dua malam sudah melaut di SMR. Keesokan harinya, tepat di hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021, dua kapal yang ditumpangi para engler berhenti di pasir timbul, yaitu pasir putih yang hanya bisa timbul ketika air laut surut. Disinilah pembagian pemenang lomba dan pembagian seluruh hasil memancing. Terima kasih telah menonton!